Intro Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua Pada kesempatan yang bagi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami dari kelompok SGDA2 yang beranggotakan 13 orang Akan mempresentasikan hasil studi rupiah kami yang berjudul Kistologi of Limpoinot and Its Function Tanpa mengundur-undur waktu, kami langsung saja akan memaparkan isi dari SP kami Yang pertama, kami akan memaparkan terkait latar dagang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pengertian dan juga fungsi dari kelenjar getah bening ini sangat penting untuk dipahami Maka untuk memberikan pemahaman terhadap latar belakang dan juga untuk menghadapi masalah Penulis mengangkat studi rupiah yang berjudul Hisologi kelenjar getah bening dan juga fungsinya Berdasarkan pada judul studi rupiah tersebut, penulis dan juga pembaca Diakini dapat memahami lebih dalam mengenai Hisologi terkhususnya pada kelenjar getah bening dan juga fungsinya Agar kedepannya tidak terjadi kesalahan pengertian dalam kelenjar getah bening dan juga fungsi dari kelenjar getah bening itu tersendiri Pengertian dan fungsi dari kelenjar getah bening sangat penting untuk kita pelajari Maka untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap latar belakang dan juga masalah yang telah kita hadapi Penulis mengangkat studi rupiah ini dengan judul Hisologi kelenjar getah bening dan fungsinya Berdasarkan pada judul studi rupiah tersebut, diakini bahwa pembaca maupun penulis dapat memahami lebih jelas mengenai Hisologi lebih dalam tentang kelenjar getah bening dan fungsi dari kelenjar getah bening tersebut Agar di masa depan tidak ada lagi kesalahan dalam mengartikan fungsi dari kelenjar getah bening Evaluasi histologis kelenjar getah bening sangat penting untuk kita pahami efek imunotoksiknya Bahan kimia dan data yang diperoleh merupakan faktor yang penting dalam penilaian risiko pada manusia Dari latar belakang yang sudah dipaparkan terdapat rumusan masalah yang menimbulkan pertanyaan Yaitu yang pertama, apa definisi dari kelenjar getah bening dan peran pentingnya dalam sistem nifatik dan kekebalan tubuh manusia Yang kedua, bagaimana lokasi kelenjar getah bening dalam tubuh manusia dan distribusinya Ketiga, bagaimana struktur kelenjar getah bening beserta komponen utamanya Yang keempat, apa fungsi kelenjar getah bening dalam sistem kekebalan tubuh manusia Lalu terdapat tujuan penulisan, yakni menjawab dari rumusan masalah tadi Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari kelenjar getah bening dan peran pentingnya dalam sistem nifatik dan kekebalan tubuh manusia Yang kedua, untuk mengetahui lokasi kelenjar getah bening dalam tubuh manusia dan distribusinya Yang ketiga, untuk mengetahui struktur kelenjar getah bening beserta komponen utamanya Yang keempat, untuk mengetahui fungsi kelenjar getah bening dalam sistem kekebalan manusia Ada pun manfaat penulisan ini, yaitu yang pertama Bagi penulis, diharapkan resumen ini bermanfaat untuk menambah wawasan Melatih kemampuan penulis, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu penulis tentang hisologi kelenjar getah bening dan fungsinya Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan resumen ini bermanfaat untuk menambah wawasan informasi tentang hisologi kelenjar getah bening Halo semuanya, kita sekarang masuk ke definisi dari lymph node itu sendiri Lymph node atau kelenjar getah bening adalah struktur yang berbentuk seperti kacang Dengan panjang kurang lebih 0,1 hingga 2,5 cm Yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh Dan dapat ditemukan di pertemuan pebulut darah utama di seluruh tubuh Nah, sehingga lymph node ini sendiri dapat ditemukan di lipatan-lipatan tubuh Salah satunya yaitu di axillary atau di armpit Nah, lalu kita tahu bahwasannya Kelenjar getah bening ini berperan seperti penyaring di sepanjang sistem lymphatic Memainkan peran penting dalam menangkap dan menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan Seperti bakteri, virus, sel cancer, maupun patogen-patogen lainnya Limfa, kita tahu bahwa cairan bening yang meredar melalui arteri dan jaringan tubuh Yang membantu membersihkan dan menjaga kesehatan jaringan Nah, di jaringan lymphoid tersebut terbagi menjadi dua kategori utama Yaitu ada yang lymphoid primer, seperti sunsun tulang dan timus Yang jelas itu merupakan tempat perkembangan lymphosi terjadi Lalu, organ lymphoid sekunder, termasuk kelenjar getah bening tersebut Nah, yaitu tempat lymphosit diaktifkan Nah, kelenjar getah bening ini atau lymph node Selain berfungsi sebagai penyaring untuk lipva dan berpartisipasi dalam pertahanan Juga tersebut di seluruh tubuh dan menyaring antigen, exogen, dan endogen Serta menghasilkan respons imun melalui lymphosit dan antibody yang diaktifkan Nah, kelenjar getah bening dapat membengkak pada infeksi, penyakit autoimun, lymphoma, dan karsinoma metastatik Kurang lebih seperti itu, sekian dari saya Untuk memelihara tubuh manusia, kumpulan lymphosit bersikulasi dan mengalir dari kelenjar getah bening dan jaringan lain Lalu kemudian kembali ke aliran darah melalui saluran lymphatic utama seperti saluran thorax Kelenjar getah bening di tubuh manusia semuanya dihubungkan oleh jaringan pembuluh lymphatic Orang dewasa memiliki sekitar 800 kelenjar getah bening yang biasa ditemukan di leher, ketia, thorax, perut, dan pangkal pahal Dalam Jurnal of the International Association for the Study of Lancaster Lipnot Diagram Kid et al tahun 2015 Kelenjar getah bening dijelaskan dengan rinci melalui pembagian ke dalam beberapa kelompok pada diak diagram ISJR Ada total 14 stasiun kelenjar getah bening yang semula disusun dalam kategorisasi khusus Namun kemudian diatur kembali menjadi 7 zona yang membentang dari zona supraclavicula hingga zona terluar Setiap zona memiliki penjelasan mengenai batas-batas dan posisi relatif kelenjar getah bening dalam kaitannya dengan struktur anatomi tertentu Yang penting untuk evaluasi diagnosis klinis terkait kanker paru Penataan tersebut mencakup daerah supraclavicula, wilayah atas, zona AP, stasiun subkarnial, wilayah bawah, daerah hilang atau yang terlobar, dan zona terluar Komponen kelenjar getah bening cervix terletak di permukaan sekitar kepala Kelenjar getah bening cervix superficial tersebar di sepanjang vena jugularis eksternal Dan kelenjar getah bening cervix dalam membentuk rantai di sepanjang vena jugularis interna Pula dasar drenase adalah drenase lipatik superficial ke kelenjar getah bening superficial Ada yang mengalir ke kelenjar getah bening cervix superficial menuju ke kelenjar getah bening cervix profunda Ada pula yang mengalir langsung ke kelenjar getah bening cervix profunda Struktur kelenjar getah bening yang pertama adalah kapsul Kapsul merupakan struktur yang mengelilingi daerah kelenjar getah bening Nah, kapsul terdiri dari jaringan ikat yang kuat dan terdiri dari serat kolagen yang strukturnya berbentuk seperti cincin Lalu, beberapa fungsi dari kapsul yaitu yang pertama, kapsul dapat melindungi kelenjar geta bening dan struktur kelenjar geta bening dari kerusakan fisik ataupun dari infeksi Lalu yang kedua, kapsul membantu membatasi pembesaran kelenjar geta bening seiring, bertambahnya ukuran selama respon imunitas tubuh terhadap infeksi ataupun peradangan Lalu yang ketiga, kapsul juga berperan dalam mengontrol keluar masuknya kelenjar geta bening melalui saluran yang terdapat di dalam kapsul Dari dalam kapsul kelenjar geta bening, terdapat beberapa struktur penting lainnya seperti subscapularis yang terletak di antara kapsul dan cangkang kelenjar geta bening Jadi, kapsul kelenjar geta bening merupakan komponen struktural penting dari sistem limfatik yang membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga kesimpangan cairan tubuh Kapsul ini, bersama dengan struktur kelenjar geta bening lainnya, memastikan fungsi yang efisien dalam menjaga kekebalan dan pengaturan kelenjar geta bening tersebut Kortex dalam kelenjar geta bening merupakan lapisan penting dalam sistem kekebalan tubuh Di jurnal yang berdiri untuk Normal Structure, Function, and Histology of Limnodes oleh William Mark Pada tahun 2006, bagian-bagian dari kortex di kelenjar geta bening terdiri dari Pertama, folikel, yaitu tempat proliberasi dan diferensiasi limposid B, bentuk sel plasma yang menghasilkan antibody Kedua, interfolikular cortex, yaitu area antarfolikel dengan limposid T dan sel dendritik, berperan dalam aktifasi dan proliberasi limposid T Ketiga, sinus parakortikal, yaitu memfasilitasi aliran limposid D dari folikel ke medula Keempat, sinus corticomedullari, yaitu cortex dan medula, memfasilitasi aliran limposid dari cortex ke medula Parakorteks adalah wilayah jaringan limpoid yang ditemukan dalam kelenjar geta bening Yang merupakan organ sistem limfatik dan juga sistem kekemenan adaptif Kelenjar geta bening dibagi menjadi cortex bagian luar dan juga medula bagian dalam Dengan parakorteks terletak jauh di dalam lapisan cortex Parakorteks adalah salah satu dari empat kompeten utama yang terpisah secara subanatomis dalam kelenjar geta bening Bersama dengan sinus subskapsularis, cortex dan juga medula Parakorteks adalah daerah yang kaya sel T yang penting untuk menghasilkan respons imun, selular dan juga humoral yang kuat Dan ini juga berinteraksi dengan sel dan nitrit dan sel penyajil antigen lainnya untuk memulai respons imun Ini juga merupakan wilayah di mana sel T mengalami ekspansi dan diferensiasi klonal menjadi sel T efektor dan memori Parakorteks juga diatur secara spasial dengan aktivitas protease dan mempunyai cara antigen yang heterogen dalam kelenjar geta bening Setelah imunisasi protein, antigen terdegradasi dengan cepat disinus subskapsular, parakorteks dan daerah intervolikular pada jaringan Sebaliknya, folikel dan jaringan sel denitrik folikel atau FDC menunjukkan aktivitas protease yang rendah dan tingkat degradasi antigen Parakorteks didukung oleh subset sel-sel ratikular fibroblastik FRC tertentu secara fisik mendukung arsitektur kelenjar geta bening Dan menggambarkan jeruk kekebalan fungsional dengan secara tepat memberikan isyarat lingkungan, nutrisi dan juga faktor kelangsungan hidup ke subset sel kekebalan yang berinteraksi dengannya Parakorteks sendiri juga adalah wilayah maksudnya bakteri B pertusis untuk berkembang biak dalam kelompok di dalam zona sel B ataupun korteks Secara keseluruhan, parakorteks adalah wilayah penting dari kelenjar geta bening yang memainkan peran, kunci dalam inisiasi dan juga regulasi respons imun Dan strukturnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk terapi neoadjuvant dan juga adjuvant untuk kanker payudara, tumor kelenjar susu dan juga penuhan Saya akan menjelaskan bagian medula Medula adalah struktur terdalam dari kelenjar geta bening Medula ini sendiri juga memiliki senosoin yang menonjol yang biasanya mengalir ke arah hidung dan tidak dibatasi oleh epitel Dan inilah yang menyebabkan medula ini tidak dibagi menjadi kompartment-kompartment Medula ini sendiri memiliki dua komponen utama yang merupakan korda medularis dan sinus medularis Korda medularis ini adalah masa jaringan levoid yang menyerupai tali bercabang yang merupakan perluasan dari para korteks ini sendiri Korda medularis itu mengandung liposid B dan T serta sel plasma dalam jumlah yang banyak Kemudian kemudian pada sinus medularis Sinus medularis adalah celah melebar yang dilapisi oleh endotel tidak utuh yang membatasi korda medularis Sinus medularis memiliki lumen yang mencakup anyaman dari sel retikuler yang merupakan jaringan lipid terakhir Sinus ini yang kemudian mengandung makrofab dalam jumlah yang tidak sedikit serta terkadang neutrofil Apabila kelenjar geta bening itu melewati daerah yang terinfeksi Makrofab berfungsi untuk membasikan lipid dari mikroorganisme-mikroorganisme dan satra ini asing yang masuk Sinus medularis ini akan menyatu pada hilum dengan sinus kortikal yang kemudian akan menjadi pembuluh lipid terakhir Timnut memiliki peran dalam mengatur serta meresponsi semua imun hidratif Timnut mengandung berbagai jenis salimun meliputi liposid B, liposid B, sal, dan ritmokrofab dan neutrofil Dalam timnut terdapat tempat perkembangan dari sal-sal imun tersebut Menurut Wang dan Wan, tahun 2023 Timnut dapat dibagi menjadi bagian seperti korteks yang mengandung folikal liposid B Para korteks yang mengandung folikal liposid B dan medula Menurut Viktora dan Nusenbe, tahun 2022 Dalam keadaan istirahat, di area korteks lymphosid B dapat ditemukan dalam folikal yang mirip seperti bola Nah, folikal ini disatukan oleh sal dan ritmokrofab dan berupa jadang khusus sal stroma Lymphosid B memproduksi antibodi dan beredar pada seluruh aliran darah Mengutip dari Epsilawati dan kawan-kawan tahun 2020 Pada saat lymphosid B menemukan target yang ke-7, maka anipodi yang telah dihasilkan akan diikat dan menstimulasi raspon imun Lymphosid B berasal dari sum-sum telan belakang lalu memasuki limbnot dan mengisi folikal Di bagian korteks Sal yang mengalami stimulasi akan lebih banyak menghasilkan antibodi dan berperan sebagai peningat untuk tubuh melawan infeksi yang muncul Bila sal tidak mengalami stimulasi, maka sal tersebut akan mengalami apoptosis dan mati Mengutip dari Wang Danwan, tahun 2023 Perlepasan endotel lymphatik terapet maka vaksinus subcapsularis dan terpapalangsur dengan caran lympho Nah, sal endotel lymphatik pada sinus subcapsularis sendiri memiliki fungsi sebagai pusat penyartiran antibodi Fungsi kedua dari lymphonod adalah sebagai pengenal antigen Sal endotel pada lymphonod berperan dalam membantu proses mengaktifkan antigen Bila antigen sesuai dengan reseptor lymphosid T, maka sistem imun pada lymphosid T akan aktif Sal denrit akan memproses antigen tersebut kemudian meneruskan kealiran lymphatik untuk mengaktifkan lymphosid T Lymphosid B merespon antigen bila mampu berikatan dengan reseptor lymphosid B Bila terjadi pamparan berulang dengan antigen yang sama, maka lymphosid B sebagai antigen presenting cell atau APC Akan meningkatkan perannya dan mengenal antigen terkait Hal tersebut akan membuat lymphosid B dan lymphosid T akan saling mengaktifasi Jadi yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, kelenjar getah bening adalah organ lymphoid terorganisir Yang mengandung lymphosid dalam jaringan retikuler halus berbentuk kacang Dengan panjang berkisar antara 0,1 hingga 2,5 cm Berperan sebagai penyaring tubuh menjaga masuknya bakteri, virus, parasit, sangkaker, dan benda asing lainnya ke dalam tubuh Asia Kelenjar getah bening juga merupakan tempat asal penyaringan jaringan produksi lymphoid yang penting untuk fungsi fisiologis normal Dimana pemahaman yang mendalam terkait definisi kelenjar getah bening dan peran pentingnya dalam sistem lipatik Serta kekebalan tubuh manusia adalah aspek kunci dalam memahami sistem kekebalan tubuh Yang kedua yaitu kelenjar getah bening tersebar di seluruh tubuh manusia Dengan sekitar 800 kelenjar yang dapat ditemukan di leher, ketiak, dada, perut, dan selangkangan Mereka berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, bertindak sebagai penyaring infatik, dan berkontribusi pada perlindungan terhadap infeksi dan keganasan Lokasi serta distribusi kelenjar getah bening adalah informasi kunci untuk memahami bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia berfungsi dalam melindungi tubuh dari ancaman eksternal Baik, untuk yang ketiga yaitu struktur kelenjar getah bening terdiri dari kortex, parakortex, dan medula Masing-masing memiliki peran yang khusus Kapsul kelenjar getah bening memiliki fungsi penting dalam mencegah kerusakan fisik, infeksi, dan mengendalikan aliran kelenjar getah bening Kortex berperan dalam proliferasi dan diferensiasi limfosit B dalam respon imun humoral Serta menyaring dan menangkap antigen oleh sel dendritik dan makorfat Parakortex yang kaya akan limfosit B dan berperan dalam menghasilkan respon imun humoral dan seluruh yang kuat Dan juga medula mengatur sistem imun adaptif Yang keempat yaitu kelenjar getah bening memainkan peran sentral dalam sistem kekebalan tubuh manusia Mereka berkontribusi pada pertahanan tubuh terhadap berbagai patogen dan sel kanker Pemahaman yang mendalam tentang histologi dan fungsi kelenjar getah bening Penting untuk memahami respon imun dan mengendalikan risiko pada manusia dengan lebih baik Baik, sekian presentasi terkait student project yang sudah akan dirancang dari SGD A2 Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam presentasi berlangsung Dan kami tutup dengan parang Santi Om Santi 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 Om Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua Terima kasih